Nama Rudy Sutari yang merupakan menantu Aki Ditio mencuat setelah ngotot bahwa dana 2 triliun rupiah yang akan disumbahkan untuk penanganan COVID-19 berada di Bank Singapura. Suami Heriati itu membantah sumbangan Aki Ditio yang menjadi perbincangan saat ini adalah hoax. Dia berdari proses untuk pencairan dana itu butuh proses panjang dan tidak bisa sekaligus. Bapak baru kasus sumbangan 2 triliun rupiah yang dijanjikan Putri Aki Ditio Heriati tak kunjung terrealisasikan. Janji sumbangan tersebut kadung membuat warga Indonesia sudah tak percaya dengan Heriati Aki Ditio. Heriati yang masih bersekuku uang 2 triliun rupiah itu berada di Bank Singapura dan masih tertahan. Sedangkan Heriati juga sudah mengeluarkan biliet giro bank mandiri untuk pemindahan uang tersebut. Atas kebohongan publik terkait sumbangan 2 triliun rupiah untuk penanganan COVID-19 yang setelah dicek ternyata uang tersebut belum kunjung ditransfer warga di dekat rumah mereka pun malu. Dikutip dari tribun sumsel.com ketua RT27, Fauzi Syed mengungkapkan anak bungsu Aki Ditio Heriati jarang bergaul. Dikatakan suaminya saat ini bekerja sebagai sopir taksi online setelah usaha mereka bangkrut. Ya tak heran kalau sumbangan 2 triliun rupiah tersebut berakhir dengan kebohongan. Sebab profesi Rudy suami dari Heriati adalah driver taksi online. Fauzi mengaku bahkan sejak Rudy pindah menjadi warga sekitar di tahun 2008 pun, Rudy hanya akrab dengan dirinya selaku ketua RT. Dikatakan sebelumnya, Rudy suami menjalankan bisnis ekspedisi ketika awal pula pindah. Kemudian, ahli profesi menjadi driver taksi online selama 5 tahun terakhir. Rumah yang ditemati Rudy dan keluarganya pun sebelumnya rumah tua yang direnovasi oleh pasangan suami istri tersebut. Selama ini pun, Fauzi tak pernah melihat keluarga Heriati dan Rudy datang ke rumahnya. Terima kasih telah menonton! selamat menonton! Demikian Tribunus Update kali ini nantikan berita yang lainnya hanya di kanal Youtube Tribunus.com Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!